Saat ini saya berada di area PT. Palma Masjati, Tribuners. Di sini terlihat antrean truk tanki pengangkut CPO sudah berbaris sejak malam tadi, ini Tribuners. Jadi akhirnya kekhawatiran masyarakat akan adanya penutupan pabrik lapas sawit akibat penuhnya tanki CPO. Hari ini sudah berakhir, terlihat truk-truk pengangkut CPO ini sudah berada di sejumlah pabrik di Bungkul Tengah, ini Tribuners. Untuk di PT. Citra Sawit Lestari hari ini sudah memulai kembali operasi mereka dan mulai menerima TBS kembali. Untuk di PT. Agra Sawit Indo juga sudah melakukan pembongkaran CPO-nya. Dan hari ini PT. Palma Masjati melakukan pembongkaran CPO juga nih Tribuners. Meski dilakukan pembongkaran CPO, diketahui ternyata untuk CPO ini pada hari ini hanya 600 ton yang dikeluarkan. Namun hal tersebut mampu mengurangi sedikit dari jumlah CPO yang ada di PT. Palma Masjati ini Tribuners. Jadi memang pihak penerima CPO yang di Bungkulu ini yang paling besar PT. Wilmar ya, itu mulai bergantian menerima dari sejumlah pabrik kelapa sawit pemproduksi CPO yang ada di Kabupaten Bungkulu Tengah. Agar tidak terjadi penutupan akibat penuhnya tangki CPO milik pabrik kelapa sawit ini Tribuners. Nah cukup banyak juga memang sih, 600 ton ya. Dan untuk harga TBS di Kabupaten Bungkulu Tengah ini untuk di PT. Palma Masjati masih sama dengan harga kemarin ya ini 1.500 rupiah. Kalau untuk di PT. Agra Sawit Indo harganya masih di harga 1.590 rupiah. Sedangkan untuk di PT. Citra Sawit Lestari yang semula bertahan di angka 1.730 rupiah. Kemudian tutup selama 3 hari. Hari ini buka kembali dengan harga anjlok ya, 1.530 rupiah. Ini kalau untuk di PT. Citra Sawit Lestari ini Tribuner. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!